Apa sih? Akhirnya aku belajar seneng Seneng banget Enggak capek Enggak pusing Enggak males Enggak sawah-sawah Penasaran berarti orangnya ya? Iya Semua hal Semua hal aku baca, aku pulih Semuanya Sampai akhirnya Quran Enggak percaya aku hal-halnya Hujur aja aku enggak percaya Ngapain sih kayak gini-gini Pernah sampai ketemulah aku baca itu Al-Khakti Kok enggak kecewakan apa? Orang pikir yang aneh gitu Karena bagiku gini Ini enggak substansial Bener ya? Gitu Enggak substansial Ngerti enggak? Jadi kita kalau misalkan harus hidup Selama ini Quran itu buat aku buku Buku sejarah Buku sejarah Ceritain kehidupan-kehidupan di masa lalu Kita ambil nikmahnya Selesai Serius? Jadi ya enggak ada ubahnya dengan buku-buku mamahku dulu Enggak ada bedanya Buku Pelajarnya Baca Selesai Hikmahnya kita ambil Oh berarti kita enggak boleh ini Enggak boleh itu Oh yang bener seperti ini Seperti itu Hanya itu Sampai akhirnya Al-Kahfi 65 Ya kan? Al-Kahfi 65 Al-Kahfi 65 Apa gitu ayatnya Aku sih terserah enggak apa Terus baca Ini aku menarik nih Aku kan siapa kesampainya Tertarik Terus sampai ngasih clue Yang ternyata itu udah pernah ditulis tahun 2006 2006 Ini sekarang berarti udah 9 tahun 15 tahun 15 tahun 15 tahun 15 tahun 2006 tuh aku masih SD Yang masih bolak-balik ke pesantren itu Aku baca itu udah Dan 15 tahun kemudian Enggak tahu kenapa menarik aja Terserah terus ya Mas ini Akhirnya kita bahas sampai malam gitu kan Sampai jam 2 pagi Aku termasuk orang yang Ya ternyata baik lagi ya Enggak males muli Tapi harus Berdasar Kalau aku ya Aku tipe kalah orang yang Ya Tuhan itu menciptakan manusia Dan ada Kalau orang yang bilang ada fakta ya Ada spesialisasinya Oh kamu tuh ada batasnya ya segini Untuk kamu bisa memahami lebih Kamu butuh kemampuan orang lain yang punya keahlian Contoh sesimpulnya Kita basically bisa kok Ngobatin diri sendiri Tapi kan kita gak bisa Ya kita butuh bantuan dokter Untuk ngobatin Oh satu Atau kita Bisa sebenernya Bikin alat-alat mebular begini Tapi kan enggak Enggak cukup ahli disitu Ya kita butuh bantuan mebular Itu pun yang aku lakuin kemarin sebenernya Oh Ketemu Quran nih Ketemu 65 nih Kok ada hal-hal yang kayaknya lucu nih Kayaknya aneh Ya aku butuh bantuan peneliti Untuk bisa menjawab Rasa penasaranku Akhirnya jurnal lah kita bedah banyak banget kan Iya Buku-buku apa Penelitian-penelitian museum-museum besar di Amerika Di Kanada Di Swiss Kemarin kan kita share tuh itu literaturnya Sampe Oh gila Ternyata Dia enggak butuh sejarah Yang 65 itu yang ini ya Mereka bertemu dengan seorang hamba Diantara hamba-hamba kami Jadi yang Musa disuruh belajar kan Ya Musa nya clear disitu ditulis kan Terus dia suruh berjalan di satu tempat yang Ikannya akan melompatnya aneh Dia akan masuk ke air dengan cara yang aneh Gitu dong Nah disitulah Nah Mana nih tempatnya Emang ada tempat kayak gini gitu kan Jadi Yang selama ini aku tahu Dia punya unsur magic aja gitu Oh ada kejadian-kejadian aneh Oh tentu enggak Magic itu logis Dijelaskan sampai hari ini Kan kita akhirnya Kulit Ilmiah gitu kan Iya ilmiah Sampai akhirnya kita ketemu lah Dilmun Ternyata Dilmun terus Peradaban Mesopotamia Mesopotamia Ditegara Bahroin Disitu kan ayatnya ditulis Bahroin Awalnya tuh bikin Ya kan aku artiin bahasa Indonesia Pertemuan dua lautan Ya udah akhirnya Cari-cari-cari Ketemu lah Ras Muhammad gitu ya Setara Afrika Kata sahabat enggak Bahrain ini Aku yakin 80% sahabatnya Kayak terchallenge Karena itu basicnya Emang harus berpikir runut Ada penelitian-penelitian ilmiahnya Yaudah aku turutin dengan jelur itu Cari-cari-cari-cari Yang jurnalnya Apa Museum Britannia lah Museum Kanada Museum apa Arkeolog-arkeolog Sampai Nasional Geographic Liputannya Aku kontakin Ketemu lah Dilmun Dilmun Kita usulin Lagi Ada relief 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 itu kan Foto Kalau zaman sekarang itu kan foto Sebetulnya Jadi sesuatu Yang kejadiannya Diabadikan oleh Mata manusia pada saat itu Dalam bentuk Pukiran Pukirannya itu kayak Yang diceritain disini Wah Aku bisa tunggu Dan hilang Mantuknya itu kan kita bahas Mulai dari Abis Isya kan 7 jam 8 Energi Quran memang luar biasa Ya Dan 2 pagi Setelah 3 Dan aku jam 6 udah lari Ngantor lagi jam 8 Dan seger-segera lagi Nah mulai cerita-tertari 65 Nggak akan lupa ke satu Berarti ayat pertama yang turun Ya ini perjalanan ayatmu Iya Di 65 Disuruh berjalan Disitunya ketemu orang Yang disitu tempatnya Ikannya aneh lompatnya Betul kan Suruh belajar sama orang itu Akhirnya dia Lompatnya aneh Kalau orang Kalau ikan disalinitas Yang biasa di PH nya Sekian Masuk ke PH nya beda Itu akan Lompat-lompat Ini lebihnya salimitas sih Kalau menurut gue sih Bukan PH Konsentrasi garam Di dalam air Garam PH juga Oh ya PH Betul Ya bisa juga PH juga kan Itu Awalnya disitu